Tidak dapat diterima Pas 45A dibatasi Tapi oleh Mahkamah Agung Bisa diterima Prosesnya Nah ini menurut saya Menjadi catatan tersendiri juga bahwa sebenarnya Masih bisa Dalam praktek ternyata Mahkamah Agung menerima Kasus-kasus yang dibatasi Untuk dilakukan Kasasi untuk kemudian mereka menerimanya Nah tapi juga yang Menjadi penting adalah Kalau kita lihat dari Pas 45A ini Semangatnya dibuat Untuk supaya Agar Mahkamah Agung ini Tidak terbebani Beban perkara Karena itulah ada pembatasan Untuk perkara-perkara tertentu Dan untuk para peradilan Memang semangatnya adalah karena para peradilan ini Speedy trial Jadi menyangkut Kalau kita lihat pasal 17 Menyangkut penangkapan dan penahanan Misalnya Maka Yaitu Ketika sudah Sudah dinyatakan Sah atau tidak penangkapan dan penahanannya Ya dianggap sudah cukup Sehingga tidak perlu kasasi Tapi kan kalau yang ini materinya Dia berbeda Substansinya Substansinya dia Ternyata Menasihkan hukum lain lagi Bahkan yang lebih Lebih parah lagi Berakibat pada Pembatasan kewenangan KPK Yang tentunya bisa menghambat Kerja-kerja KPK Nah ini kan tetap harus dikoreksi Apakah Apakah memang Para peradilan yang Yang dibatasi Untuk bisa dikasasi itu Bisa Membatasi kewenangan Lembaga lain Seperti KPK Nah ini Ya harus Harus kita lihat Sikap dari Mahkamah Agung Seperti apa Tapi di sisi lain Pak Taufik Bagaimana menurut Anda Dengan apa namanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang dari awal sudah menolak Untuk mengurus berkas-berkas Untuk kekasasi Apa pendapat Anda Nah memang Masalahnya adalah Kasus ini semua Satu pintu Lewat Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yang memutus Para peradilan BG Pengadilan Negeri Yang dia Harus menjadi pintu masuk Untuk mengajukan Kasasi Termasuk yang mengajukan PK Sehingga Ya mungkin saja Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ini ingin Melindungi Putusan yang telah dibuat Oleh Hakim Sarpin Nah menurut saya Semestinya tidak begitu Jangan sampai Perlindungan terhadap Korps Dalam tanda kutip ya Korps Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Dia Menutup Kemungkinan-kemungkinan kita Untuk Mencari keadilan Kita ke Parangli Ini mengenai Kita mencermati Mengenai SEMA Nomor 8 Tahun 2011 Apakah itu perlu Dihapuskan Atau perlu Direvisi Atau bagaimana Pangkal persoalannya Kan bukan SEMA Tapi saya ingin Mengkoreksi dulu ya Bukan ditolak ya Kasasinya Tapi tidak dapat Diterima Jadi Kalau kita Ditolak itu Sudah masuk Proses Proses Lalu kemudian Ditolak Atau dikabulkan Tetapi ini Ini memang Sama sekali Tidak masuk Dalam prosesnya Jadi biar masyarakat Juga tahu Karena Kalau bangsanya Ditolak Berarti kan Dikuatkan itu Putusan Putusan Pra-peradilan Ini dia tidak menguatkan Tapi dia juga Tidak juga Menghilangkan ya Tetapi Hanya prosesnya Tidak bisa Karena katanya Pasal 45A Tidak bisa itu Nah Mengenai surat edaran ini Begini sebenarnya Surat edaran ini kan Bukan produk hukum ya Ini Ini surat edaran ya Permat SEMA 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 Surat edaran Nah Ini bukan produk hukum Cuma memang Namanya surat edaran Di mana-mana Selalu jauh lebih Sakti dibandingkan Undang-undang Kan begitu Orang Biasanya bawahan Lebih takut Surat edaran Tapi dalam kasus ini Saya merasa Pengadilan negeri Jakarta Selatan Dengan pandainya Itu berlindung Di balik Surat edaran Oke Padahal kan Sebenarnya Ini kan Haknya mahkamah agung Silahkan proses Lalu kemudian Biarkan mahkamah agung Yang kemudian menilainya Bagaimana nanti Mahkamah agung Yang memutuskan Tapi ini Cut di awal Dengan mendasarkan Pada surat edaran Oke Harusnya Harusnya Tidak seperti itu Tapi Pak Refli Ketika misalnya Ini kasusnya adalah Ketika si Tapi sekali lagi Memang surat edaran Dibuat berdasarkan Pasal 45A tadi Untuk memperkuat Tetapi Intinya adalah Biasanya Kalau pengadilan negeri Atau pengadilan Di bawah mahkamah agung Dia kalau Relay on undang-undang Saja dia khawatir Karena Undang-undang itu kan Kata DPR Dan pemerintah Tapi kalau surat edaran Itu kata Mahkamah agung Nah gitu lah Oke Jadi mendasarkan itu Dia kemudian Berlindung Di balik surat edaran Ketika BG dinyatakan Bahwa Apa namanya Gua tanya ke Sidang peradilan Itu diterima oleh Pengadilan negeri Jakarta Selatan Itu kan ada Polemik Ada yang bilang Bahwa tidak bisa Dibawa ke kasasi Ada yang bilang Bisa dibawa Sekarang ternyata AMA Diminta Untuk kemudian Melakukan terobosan-terobosan Apakah Anda melihat Bahwa ini juga terkesan Untuk masalah Peradilan ini Adalah satu hal yang Abu-abu Pak Refli Ya Hukum itu Kadang-kadang Dalam banyak hal Kalau kita bicara Law in action Hukum di dalam praktek Itu memang Variannya banyak sekali Banyak sekali Yang namanya Hal-hal yang sudah Dalam tanda kutip Menyimpang Atau berkembang Sedimikan rupa Dibandingkan dengan Hukum di atas kertasnya Law on the paper Atau mungkin ini Sesuatu hal yang baru Di Indonesia Atau bagaimana Tidak Tidak juga Yang namanya Seperti ini Kan banyak sekali Putusan-putusan Pra-peradilan Yang kemudian Melampaui kewenangan Dan lain sebagainya Tetapi kemudian Kan bisa dicek Di Mahkamah Agung Termasuk juga Ceknya itu Ke kasasi Nah tetapi Sudahlah Karena ini kasasinya Sudah dinyatakan Tidak dapat diterima Maka pilihan bagi KPK Itu tinggal tiga Sesungguhnya sekarang ini Menerima Begitu saja Kasus ini Tetapi Kita tentu Tidak menyarankan Diterima Harus dilakukan Upaya hukum Yang kedua Adalah mengajukan Peninjauan kembali Upaya hukum Luar biasa Salah satu alasannya Karena terjadi Penyelundupan hukum Karena terjadi Iya saya yang bisa Mengatakan ini Seperti penyelundupan hukum Jadi dia Mengambil materi Apa Yang seharusnya menjadi Kewenangan pengadilan Tipikor Soal kompetensi Lalu kemudian Mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi Soal Menafsirkan undang-undang Lalu kemudian Masuk Dimasukkan Di dalam proses Yang cepat Dengan hakim tunggal Yang tujuh hari ini Nah karena itu Menurut saya Pilihannya adalah Bisa mengajukan Peninjauan kembali Nah yang ketiga Dua ini Cukup dilakukan oleh KPK Dan harus dilakukan oleh KPK Nah yang ketiga ini Bisa KPK Bisa pihak lain Yaitu mengajukan Judicial Review Oke Judicial Review Terhadap undang-undang tadi Yang Anda bilang tadi ya Terhadap undang-undang ya Mungkin tiga undang-undang sebenarnya Undang-undang tentang Penyelenggaraan negara 28 tahun 1999 Apakah Mencakup Seperti yang tadi Kedua undang-undang Kepolisian Apakah polisi itu Penegak hukum Atau bukan Yang ketiga adalah Undang-undang KPK Pasal 11 Mengenai ruang lingkup Kewenangan KPK Apakah kemudian Hal seperti ini Bisa masuk KPK Atau tidak Nah itu bisa Diajukan ke Mahkamah Konstitusi Kalau mengenai Pra-peradilan memang Dan untuk yang ketiga ini Tidak perlu KPK sendiri Bisa masyarakat Yang lain Kalau mengenai Tersangka Maka itu Applied ke Masa depan Jadi Dia Untuk ke depan Jadi tidak Retroaktif Tidak kebelakang Apa yang sudah diputuskan Tetap sah Tapi Kalau misalnya Putusannya Menafsirkan bahwa Yang namanya Penegak hukum Itu adalah Polisi adalah Penegak hukum Atau kemudian KPK berwenang Untuk melakukan Penyidikan terhadap Kasus seperti ini Kasus seperti ini Maka kemudian KPK tinggal Menetapkan kembali Mengeluarkan Seperindik baru Karena Sudah ada Payung hukumnya Yang menyatakan Dia sah Melakukan penyidikan Kita nanti Lanjutkan lagi Kita masih punya Satu segmen Pak Taufik dan juga Pak Refli Dan Pemirsa Tetaplah bersama kami Di Jurnal Pagi